Al-Fatihah Al-Fatihah Hasil tugas bimbingan konseling yang berjudul Peranan konselor dalam melaksanakan bimbingan dan peranan pengawas dalam organisasi Dengan dosen pengampung Buneng Gustiani MPD Langsung saja kepada pembahasannya Konselor adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi Profesional spesialis dalam bimbingan Bimbingan dan konseling yang diakui dan dengan akreditasi di bidang itu Konselor menjalankan peran yang berbeda dengan psikoterapis Peran primer konselor adalah Melaksanakan konseling baik konseling individual, konseling kelompok maupun konseling keluarga Ataupun konseling karir dan konseling pendidikan Konsultasi dengan guru, konsultasi dengan orang tua Dan evolusi layanan bimbingan dan konseling Serta memfasilitasi rujukan ke lembaga atau ahli di luar lingkungan sekolah Dari segi pengembangan peran konselor Sekolah pada tiap tingkat adalah unit Namun semuanya terfokus pada hubungan interpersonal dan interpersonal Konselor mempunyai peranan penting dalam setting pendidikan Dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan Dengan tujuan agar sesuai mampu mendiri dan berkembang secara optimal Sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya Seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya Bebagai latar belakang yang ada Seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi Serta sesuai dengan tentuan positif lingkungannya Khususnya lingkungan pendidikan sekolah Konselor sebagai profesi bantuan bertugas membantu manusia Mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi ataupun optimal Dan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia Serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya Dan masyarakat, bangsa, dan negara Manusia adalah segalanya bagi pelayanan konseling Tugas konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada konseli Dengan maksud agar konseli mampu mengatasi permasalahan dirinya Tugas ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor Pengawas melakukan pembinaan dan pengawas dengan melakukan diskusi Terfokus berkenaan dengan ketersediaan personil konselor Sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan jumlah siswa Serta upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor Optimalisasi peran dan fungsi personil sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling Serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsi Pengawas melakukan pembinaan dan pengawas dalam bentuk mendorong konselor layanan bimbingan dan konseling Untuk melakukan epolasi program dan keterlaksanakan program Minimal epolasi dilakukan pada akhir tahun ajaran dan menjadi salah satu dasar perkembangan program untuk tahun ajaran berikutnya Evaluasi proses sebaliknya dilakukan setiap bulan melalui forum pertemuan staff Dan dapat dihadiri oleh unsur pimpinan sekolah konselor Dapat mengembangkan instrumen yang dapat menjaring umpan Balik secara triangulasi yaitu dari siswa sebagai objek dan objek bimbingan Dari pendidikan di sekolah sebagai person yang terlibat dan berinteraksi langsung dengan siswa Dokumen pelaksanaan epolasi menjadi salah satu indikator untuk kerjanya konselor Pengawas hendaknya memahami struktur program bimbingan dan konseling Dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan Agar sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan dengan baik Pengawas juga diharapkan memberikan dorongan dan saran-saran Bagaimana program-program yang belum terlaksanakan dapat dilakukan Dapat disimpulkan Konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah Memiliki peranan penting dalam peningkatan butuh pendidikan di sekolah Pendidikan dapat memanfaatkan konseling sebagai mitra kerja Dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan Konseling menyediakan unsur-unsur di luar individu yang dapat dipergunakan untuk memperkembangkan diri Atau Crow dan Crow 1960 Mengacu kepada pernyataan tersebut Dalam arti luas konseling dapat dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan Dan dalam arti sempit konseling dapat dianggap sebagai teknik yang memungkinkan individu menolong dirinya sendiri Perkembangan dan kemandirian individu dipentingkan dalam proses konseling Yang sekaligus merupakan proses pendidikan Untuk dapat berkembang dengan baik dan mandiri Individu memerlukan pengetahuan dan keterampilan Jasmani dan rohani yang sehat Serta kemampuan penerapan nilai dan norma-norma hidup di masyarakat Mungkin sekian dari saya Kanib Muslimu Barok Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!